PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 apa yang saya akan bincangkan sekarang. Baiklah, saya fikir bahawa saya tidak akan hidup lagi. Jadi, saya ada pekerja untuk anda. Saya harap anda dapat menyelesaikan ini sebelum saya mati. Di sini, tengok kertas ini. Apa ini pendekal mustah? Saya boleh melihat nombornya. Ini adalah jauh untuk sesuatu yang sangat penting yang menghasilkan daripada kakak saya. Saya telah cuba mencari jawatan selama tahun, tetapi gagal. Sekarang, saya tidak lagi mempunyai kekuatan untuk mencari jawatan. Oleh itu, saya akan memberikan mesin ini kepada anda. Saya mempunyai perhatian saya dalam anda. Pergi ke atas dan mencari jawatan. Terima kasih, pendekal mustah. Kami akan mencoba untuk membantu anda. Mari kita akan mencari jawatan selama-lamanya. Bagaimana kita ingin menyelesaikan tempat ini? Sudah selama 30 hari, tetapi kita tidak boleh mencari jawatan. Saya rasa kita patut mempunyai. Tidak. Saya mempunyai idea. Adakah anda tahu Mak Belalang? Belalang? Siapa itu? Yang terbaik di tempat ini. Mungkin dia dapat membantu kita. Wow, idea yang hebat. Apa yang anda boleh mencari jawatan? Mari kita pergi sekarang! Tidak! Saya rasa itu rumah Mak Belalang. Oh, ya! Dia nampak macam seorang penjara. Hei! Saya telah mencari jawatan untuk anda semua. Maaf, Mak Belalang. Tapi kita benar-benar mahu bantuan anda. Apa ini? Bersambung. Eh, Biskit. Biar saya lihat soalan. Soalan yang mudah macam ini. Anda tidak boleh mengatakan itu. Kau mungkin tidur dalam kelas matematik. Biar saya tunjukkan bagaimana untuk menolaknya. Jadi, daripada ketiga matematik, hanya satu yang dapat jawab dan daripada kalkulasi kita, k3 adalah matematik. Mari kita lihat apa yang salah dengan k1 dan k2. Untuk k1, kita mencari kode menggunakan metode adjoin. Pertama, kita perlu mencari minor dan cofactor. Kemudian, kita perlu mencari adjoin dan determinant untuk mencari k1-inverse dengan menggunakan formula inverse matematik. Untuk mencari kode, kita perlu mencari kode dengan matematik. Tetapi, produk terakhir tidak dapat mencari kode untuk mencari kode. Tetapi, untuk k2, matematik ini tidak mempunyai inverse. This is because, when we use the ERO method, we found out that the matrices in the left side don't follow the exact rule, which is, the last number at the bottom side of the fourth column should be 1 to resolve an inverse matrix at the right side. Unfortunately, after the calculation, we got 0 as the last number and it shows that k2-inverse cannot be obtained. Thus, the only option here is k3. So, let's break the code from this k3. For your information, we can use two methods to find the inverse, which is either adjoin or ERO method. Do you want to know a secret? 1000 years ago, my grand 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 master, which is Master KJ, has told me that ERO method is the most easiest way to find an inverse matrix. So, in this case, we are going to use ERO method. Before we start, we need to write these 4x4 matrices in this form, where the original matrix is on the right side, while identity matrices on the left side. First, we need to get the inverse of this matrix in order to get it. The identified matrix must be on the left side for the final operation. Now, let's start our task by multiplying 1 over 3 with R1. From here, we had a better study point to get 1 on the left side and gain another value, which is 1 over 3 on the right side. Next, we proceed with R2 minus with 2 R1. The result is shown is here. There, we had secured the value of 0 on the second row for the first column side. So far, so good! Now, keep tracking this step one by one operation until we get the answers. And don't worry, this ERO method we are using can have varieties of starting choice. So, as long as you follow the right step, you still can get the right answer. For us, there are the steps that we had used until we get this final inverse. See, that the left side get supposed to be the original matrix had become the identity form. That means we had success to find the inverse of this K3 matrix, where the inverse value was on the right side. Then, we just multiply the newly acquired inverse of K3 with the P, the matrix that are given by Alo. And this is the product of the multiplication. Since they find the product has exact value that match with the code, we can easily break the code. Now, you guys already know where is the place for valuable your mission. Go and settle your mission now! Go, Hey. Awww! Awww... Too busy! Too easy! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.